May you continue to shine like a diamond Kebijakan Barbados mendongkel Ratu Elizabeth II dari tahta kepala negaranya jadi angin segar bagi gerakan anti-monarki di ex-koloni Inggris Politikus Partai Buruh Australia Matt Thistlewaite merayakan kebijakan itu dengan mencuit We can be next Menyeratkan, Australia akan mengikuti langkah Barbados menyingkirkan Ratu Elizabeth II yang diwakilkan gubernur jenderal dari kursi kepala negara Australia Selain di Australia, Ratu Elizabeth II jadi kepala negara di mana saja dan seberapa betah mereka dengan kepemimpinan sang ratu? Setidaknya 15 negara sekarang masih menjadikan Raja atau Ratu Inggris sebagai kepala negaranya 14 diantaranya merupakan bekas koloni Inggris seperti Australia, Kanada, Jamaica, dan Selandia Baru Sedangkan satu sisanya, ya Inggris itu sendiri Di Australia, dukungan terhadap Ratu Elizabeth II berangsur mengecil Dulu, tahun 1999, negara kangguru ini menetapkan Ratu Elizabeth II tetap sebagai kepala negara setelah hasil referendum menyatakan mayoritas warganya menginginkan demikian Namun, survei dari lembaga Essential pada Maret 2021 menyatakan 48% responden ingin Australia menjadi republik dengan orang Australia sebagai kepala negaranya Begitu pula di Kanada Laporan di Angus Reed Institute November 2021 menyatakan 52% responden tidak mau Kanada lanjut menjadi monarki konstitusional Padahal, survei tahun 2016 hanya 45% yang menyatakan demikian Survei ini juga menunjukkan bahwa yang setuju Ratu Elizabeth II jadi kepala negara Kanada turun semula 64% pada 2016 menjadi 55% pada 2021 Sedangkan di Jamaica, polling pada Juli 2020 yang dilaporkan Jamaica Observer menunjukkan 55% responden bersikap tidak setuju Ratu Elizabeth II lanjut menjadi kepala negara Jamaica Memang tak mudah menyingkirkan Ratu Elizabeth II dari tahta kepala negara sebab berkaitan dengan situasi politik di negara tersebut Ini bisa dipelajari dari Barbados dan Australia Di Barbados, perlu persetujuan 2 per 3 parlemen untuk bisa mengubah konstitusi Tahun 2015, rencana Perdana Menteri Frendul Stewart dari Partai Buruh Demokrat untuk mengalihkan Barbados menjadi republik terhalang aturan itu Partainya menguasai 2 per 3 kursi Senat, tapi tidak kursi Dewan Perwakilan Rakyat Jabatan Perdana Menteri Barbados pun berganti dari Stewart ke Mia Motley dari Partai Buruh Barbados yang menguasai lebih dari 2 per 3 kursi Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Pada 2020, Motley mengajukan proposal untuk mengalihkan Barbados menjadi republik Rencana itu berjalan mulus Sedangkan di Australia, sebenarnya dukungan terhadap gagasan Australia menjadi republik cukup besar namun terbelah dalam mekanisme pemilihan kepala negara Kelompok Republik Minimalis Australia ingin kepala negara dipilih parlemen Alasannya, kepala negara tidak punya mandat rakyat dan tidak akan mengintervensi urusan politik Sementara kelompok republik pemilihan langsung ingin kepala negara dipilih rakyat Mereka percaya semangat republikanisme ada di partisipasi aktif rakyat Dalam referendum 1999, kelompok republik pemilihan langsung akhirnya bergabung dengan kelompok pendukung monarki dalam mengalahkan proposal kelompok minimalis